assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini malam syutingnya udah jam segini aja cuy udah waktunya tidur setengah sembilanan ya jadi gini temen temen ini tentang street food jepang makanan jepang penyajian yang begitu cepat 600 makanan dalam satu hari katanya begitu ya kita langsung aja seperti apa kalau gak salah ini ramen atau apa gak tau ya bismillahirrahmanirrahim kita simak bareng aja apa ini daging daging makanan jepang daging juga ini nasi ini makanan apa ya dibilang ramen bukan ada nasinya ini kayaknya laris banget kita lihat ngantri dong ini baru buka i need some finger snack for a beer story this restaurant ada bacanya di bawah kalian baca aja the owner loves drinking pemiliknya suka minum jadi he has spare time saya gak mau baca itunya lah silahkan kalian baca mungkin ada sesuatu ini sebenernya sejarah tentang toko ini sih sebenernya miso he found edo era 300 years ago he found edo era 300 years ago which was made in edo era 300 years ago as soon as he found it he found it he planned them and he was sure saya lebih tertarik lihat ininya lah lihat videonya oke i hope you enjoy this video jadi ada sejarah tadi ada sejarah tentang toko nya jikanya dia menemukan resep nya itu bagaimana juga ini kuahnya kaldunya kayaknya kental banget dah saya pernah denger kuah ramen itu ya kenapa enak banget itu kaldunya bener-bener dibikin sedemikian rupa lama kayak ama kalau daging dari daging pun dimasak lama katanya begitu sehingga kaldunya itu bener-bener keluar semua nah ini pun begitu kelihatannya entah apa bumbu apa pas kental dunya keluar semua jadi kelihatan kenapa itu yang bikin ramen kadang bukan katanya aku nganalisanya seperti itu aku pernah nonton bagaimana mereka bikin kaldu ramen asli lama katanya dan memang diambil sari-sari kaldunya bukan kotongan ayam ini apalagi nih itu bawang bombai ya itu bawang bombai ya airnya sih bawang bombai ya ini apalagi ini bumbu-bumbunya ya mereka baru buka lagi siap-siap ya sambil masak-masak menyiapkan segala sesuatunya buka jam berapa mbak lagi dicicip kaldunya oke kental banget kaldunya ini kuahnya masnya siap-siap kayak muslim ya dan dananya kayak muslim ini khas jepang lihat ini khas jepang sih warung-warung kayak gini khas jepang warung-warung kayak gini khas jepang ya enggak sih yuk yuk meja nya disiapin beberes dulu ya sebelum buka beberes dulu dirapihkan dulu ini warung kita bisa melihat bagaimana mereka mengelola toko toko makanan warung makanan warung orang jepang ini belajar juga bisa dari sini nih termasuk ini punya apa sih kira-kira aja kira-kira kita bisa melihat ada ilmunya enggak nah ini nasi ya dia pakai nasi orang jepang juga pakai nasi makan nasi sih udah ngantri dong oh my god sarapan pagi sarapan pagi itu pelaku laris ramah ramah yang punya toko nya dia nyidupnya pakai yang bolong-bolong tengah ini nya centong nya itu bolong tapi kalian memang kuahnya enggak dibikin dibikin begitu banyak makanya pakai centong nya kayak gitu kayaknya disamakan nasi tuh centong nya bolong kan tapi kayaknya segera aja emang enggak begitu dibanyakin kuah sekutunya kuah nya diambil makanya pakai centong kayak gitu tapi lebih prioritas dagingnya atau isiannya ini tuh kayaknya saking kental nya kalbunya jadi sedikit aja udah berasa banget ini juga kalian harus tahu ya kalau bumbunya udah rasa kental kuat ya jangan terbanyak memang baiknya di apa dipanenkan dengan nasi nya itu supaya mengimbangi aja ini minuman orang jepang orang jepang jepang itu muslim jangan dan kalian juga harus hati-hati kalau makan yang seperti ini di jepang cari amannya yang jelas-jelas halal lah kalau bisa karena di jepang juga apalagi yang kayak gini kayak gini kental hai 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 iii rote nih iya wow pakai apa nih itu tahu ya tahu loh tahu seriusan kayak iris satu jauh bawang gitu tahu itu tahu lihat deh tahu wow wow pernah mencoba tahu makan tahu pernah kalau aku sih tahu plus sayur pedes gitu kan wah enak atau kalau nggak udah langsung ini aja nih telur setengah matang ini hat jepang juga bagi yang nggak suka yang nggak suka kalau nggak salah sekitar berapa menit tiba-tiba apa ngegodongnya itu ada tekniknya loh itu kelihatan enak banget sih itu kalau kita mungkin nih ini nih kayak apa ya aduh bacep bumbu apa yang agak coklat-coklat gitu bubuk kecap bubuk enaknya tuh setengah matang enak aku suka sekarang yang setengah matang kayak gitu cuma itu kayaknya matang banget sih lihat belakang ini jangan lupa nah disini seneng ya jualannya barunya kecil loh topanya kecil lah puluh perabot itu barunya itu dikasih kencang pun aduh aduh daun bawang kah tuh beberapa ini ya beberapa mungu dia ih laris banget sih ini menarik ya padahal kita setiap hari juga bisa makan tahu disini di Indonesia karena kayak makanan wajib ada gitu di luar-luar-luar gak tempet aku tapi lihat luar tuh kayaknya bedanya ini kayaknya daging sih aduh udah beres cepet banget sih ya ini kayaknya cuma satu toko itu dia sekedar apa syuting di satu tempat itu aja dan menarik sih kayaknya itu agak bukan agak lagi memang sangat terkenal dan biasanya kalau yang udah lama-lama yang udah cukup terkenal lama kayak legend gitu biasanya dan mereka sudah memiliki pelanggan yang permanen yang cukup banyak yang khusus cukup banyak gitu loh yang pasti enak dan kalian bisa melihat bagaimana mereka mengelola toko bersih banget kan tertata teratur banget kan belajar lah itu juga mengelola toko terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah malem saya mau tidur